Baik, ini live yang kedua dari BUD FITB. Hari ini, FITB mengadakan pameran hasil risiko 2017. Ini adalah suasana di BUD FITB dan Aula Barat pada umumnya. Betua LPPM sedang menghasilkan keajaran. Saya ulang lagi informasi yang sebelumnya berluar. Di FITB ini ada karya dari Pak Andri Subandreyo, dosen geologi yang membuat alat interface antara mikroskop analog dan kamera digital. Jadi, dua mikroskop ini yang kiri dengan yang kiri adalah mikroskop 1. Kalau sangat kuat, kalau dia dari bentuknya, mikroskop ini bermanfaat untuk menganalisis sayatan tipis seperti ini bentuknya. Ini sayatan tipisnya. Sayatan tipis ini kemudian diletakkan di bawah cahaya itu. Kemudian, seorang ideologi akan menginterpretasi komposisi dari batuan itu untuk menentukan nama batuan dan proses pembentukannya. Nah, kalau dilihat di layar, akan tampak seperti itu. Jadi, batuan yang kurang lebih seperti ini. Seperti ini sampel batuannya. Kalau dilakukan penyayatan, pin section akan menjadi seperti ini dan tampilannya akan seperti itu. Nah, kenapa alat ini, alat interface ini dibuat? Alat interface ini dibuat karena Pak Andri ingin memperpanjang usia mikroskop. Di mikroskop yang sudah tua pun bisa dipakai pulang sampai sekian waktu dan hasil observasinya bisa langsung didokumentasikan dalam format video, dalam format foto, dan format digital light. Kurang lebih begitu Pak Andri ya? Iya. Ini Pak Andri yang membuat. Jadi, Pak Andri ini sudah mendalami ini sudah mungkin lima tahunan terakhir ya Pak ya? Iya. Atau lebih ya? Lebih-lebih, sepuluh tahun. Sudah sepuluh tahunan mendalami ini. Jadi, beliau ini bereksperimen masalah ukuran, kemudian apakah ukuran-ukuran ini bisa diaplikasikan secara jenerik ke berbagai merek mikroskop, dan seterusnya. Jadi, selama sepuluh tahun. Dengan cara ini, maka usia mikroskop akan bisa diperpanjang dengan biaya yang lebih murah, dan manfaatnya pun akan jauh lebih bagus. untuk para mahasiswa atau penelitian lain yang basisnya adalah pengenalan jenis batuan. Demikian laporan live dari lokasi pameran. Terima kasih. Terima kasih.